PT. Kereta Api Indonesia di Perempat Tanjung Karang mencatat sejak bulan Januari hingga bulan Juni 2024 telah terjadi 20 kali insiden kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api. Laka lantas yang melibatkan kereta api melawan kendaraan bermotor dan juga pejalan kaki. Jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah. Rinciannya, terdapat 13 kecelakaan lalu lintas antara kereta api melawan mobil atau motor dan tujuh kecelakaan kereta dengan pejalan kaki, baik secara tidak sengaja ataupun bunuh diri. PT. KAI menghimbau masyarakat untuk mendahulukan perjalanan kereta api dan tidak menerobos palang pintu serta memperhatikan kondisi sekitar saat melintas jalur kereta api. Kami meminta kepada seluruh penggunaan jalan raya, baik pejalan kaki maupun pengendaraan motor untuk selalu mendahulukan perjalanan kereta api sesuai dengan Undang-Undang Perk ke tahapan nomor 23 maupun sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya, di mana karakteristik kereta api itu tidak bisa berhenti secara mendadak. Sampai bulan Juni 2024 ini, di tahun 2024 telah terjadi 20 kali insiden antara kereta api dengan kejalan kaki maupun dengan kendaraan bermotor, di mana 13 kejadian itu terjadi dengan kendaraan bermotor dan 7 kali kejadian dengan kejalan kaki. Di Kabupaten Lampung Selatan sendiri, dari bulan Mei dan Juni sudah terjadi 3 kejadian. Dua kejadian di JPL 18 dan satu kejadian tadi siang di JPL 20. Kecelakaan terakhir terjadi pada awal pekan ini di petak jalan stasiun Tegineneng Stasiun Beranti sebanyak 3 kali kejadian yang mengakibatkan kendaraan bermotor dan penumpang tewas. Gadis Futihaturahma melaporkan.